abad 11 kok sudah menyebut itu berarti kan ketika jaman Erlangga kan sudah ada wayang dari kulit karena buku itu menyebut begitu nah semoga dan sampai abad berikutnya sampai ke jaman Islam jaman Temak nah para wali yang terutama wali Sunan Kajago itu kan terus itu juga nganggit pakai itu ya nah tadi fakta sejarah tadi mulai abad sekian tadi jaman wali kan abad abad berarti sudah ada sebelum jaman wali berarti kan itu meneruskan dari leluhur-leluhur kita dahulu menurut saya begitu karena data autentik itu kan data sejarah anu ya yang pemenit ya semua orang begitu mas saya juga siapapun orang gede orang besar orang suge super kaya ya mesti hutang itu punya malah orang besar punya perusahaan itu hutangnya juga besar kasar wadah jadi menurut levelnya sendiri-sendiri lah karena bagaimana ya secara gampang ya untuk hutang ya harus menjelok ke hutang karena nanti kalau ke bablasan semakin dalam semakin dalam jatuh jatuh saya mau jadi petunjuk orang jawa leluhur kita jadi benar ya aku mau menerima yang bantu urib yang mati terus kata-kata tapi itu kan cuma kata-kata indah tapi dilaksanakan kan sulit susah ya iya memang apa ada ada petunjuk kebaikan dilakoni gampang rata-rata kan sulit tapi yang bisa mencapai kesana kan harus ada usaha 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 untuk memaknai itu dan yang saya melayun yang orang harus terus jalan pintas gitu-gitu tapi yang terpenting memperkecil pengeluaran dan memperbanyak pemasukan kerjanya harus lebih keras lebih optimis dalam menjalani kehidupan pikirannya lebih positif dan juga menjalani apapun dengan positif kalau digagas dipunggaleh dipikir-pikir seperti saya dulu awal pandemi itu wah kalau saya diem hancur 2 tahun betul hancur karena ketika itu saya tidak punya saldo uang ketika tahu-tahu pandemi itu saya itu tidak malu kok ngomong apa adanya saya tidak malu karena memang terus eh mbok saya tak ini lewat youtube gawe itu-itu berarti kan mulanya dari pikiran daya kreativitas dan optimisme hidup terus ya bukan berarti kok kita dapat uang dari geng-gengan seberapa masih seberapa atau anda kan ya tahu tapi hasil dari sebuah kerja keras yang saya lakukan kreativitas dan sebagainya lewat ini ternyata juga membuahkan hasil kan paling tidak minimal saya bisa berkontribusi terhadap jagat wayang sendiri ataupun orang-orang penggemar wayang sendiri dan akhirnya kan banyak yang dalang-dalang lain terinspirasi itu juga mungkin bisa begitu dan juga juga yang penting saya bisa mengeluarkan unek-unek kreativitas mungkin cara-cara positif untuk menelorkan sebuah karya yang mungkin belum pernah ada dan juga mungkin karya yang sudah ada tapi dengan cara pandang yang lain dan itu dan ternyata juga banyak yang suka responnya bagus dan banyak yang suka karena gak bisa kumpul-kumpul nonton dari rumah dan itu efeknya juga ada ada yang nanggap virtual oh gitu ya banyak mas selama 2 tahun itu banyak yang nanggap virtual makanya dan saya adalah punya ini punya tempat ini yang sudah saya bikin ready dan termasuk anak saya saya suruh ya jual apa-apa lah untuk beli alat alat-alat teknologi ini semakin hari semakin misalnya audionya tambah enak artinya kondisi bagaimanapun gak boleh putus asa tak boleh jadi tadi kalau putus asa hancur saya sudah hancur dulu-dulu tapi ternyata saya lakoni sampai beberapa pintas di awal yang dengan kru semua itu saya biayai sendiri dulu belum ada orang nanggap kan belum ada ternyata ketika itu setelah saya beberapa kali pintas berbiaya sendiri ternyata juga terus ada penanggap yang wah saya boleh pak nanggap itu hal ini kan paling tidak kan ada kegiatan ada pemasukan dikit-dikit akhirnya ada pemasukan agak banyak ini apa saya sampaikan supaya tadi yang bertanya tadi bahwa apapun itu bisa dilakukan selama itu optimis dan juga diyakini dan dikerjakan benar nanti saya bekerja di sini kan saya tidak ngawur walaupun sebenarnya ngawur pun bisa loh karena saya sudah bisa endalang tinggal duduk baca subtansinya lakon apa subtansinya gini oh udah lunggo saja enak nanti tinggal situ guyon dengan situ benar tapi kan saya tidak puas dengan itu apalagi di area virtual seperti itu kan mesti ketika itu gak ada pertunjukan wayang dimana-mana kan mesti banyak orang nyemak banyak orang dengerkan nah terus tanpa saya olah tanpa saya beri apa gitu saya kira-kira berguna bagi kemaselatan umat ini kan ya eman-eman gitu loh ternyata ajaran-ajaran kejawen tadi kita sebagai orang jawa wah muasa gak ukur itu di setiap adegan saya mesti buahnya itu dapatnya saya dari mbah-mbah kita itu kan materi itu kan bertebaran dimana-mana yang tinggal pandai-pandainya mengolah aja itu loh kipur buas ini saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan akhir banyak orang menganggap bahwa wayang ini yang menciptakan dulu adalah sonan kalijogo tapi ada perspektif lain bahwa sebelum adanya sonan kalijogo wayang itu ternyata sebenarnya sudah ada itu dari kacamata panjendengan sebagai seorang dalang senior bagaimana melihat asalnya wayang ini tapi pertama-tama saya ngaturi kepada netizen atau apa penonton ngajiroso juga syukur juga subscribe like komen kecuali di ngajiroso juga channel saya Purbuas Moro official klik saja di sana karena di sana ada konten asal-usul wayang saya terangkan di sana sebelum masuk sana bagi yang belum ke klik sana saya terangkan dulu bahwa yang pertama-tama ditemukan kata wayang itu kan kira-kira masih akhir abad 8 mau 9 atau 29 prosesi balitung kalau yang menyebut wayang kulit itu kan sudah di buku Arjunawi sampai abad berikutnya sampai ke zaman Islam zaman teman lah para wali yang terutama wali apa sunangka Joko itu kan terus itu juga nganggit Hai pakai itu ya tadi nek fakta sejarah tadi mulai abad sekian tadi berarti kan itu meneruskan atau manu dari leluhur-leluhur kita dahulu menurut saya begitu karena data otentik itu kan data sejarah anu artefak nah terserah kalau itu ada yang mengapa awalnya yosok itu monggo tapi nek data sejarah artibak itu enggak bisa dianu lho bisa dibomongi apalagi prasasti balitung tadi mawayang aneh sing mawayang operasi konten saya tinggal klik aja temen-temen silahkan nanti dianuh join subscribe di channel YouTube Purbo Asmoro official temen-temen kalau mau apa tanggapan virtual juga bisa nanti bisa nanti kapan-kapan kita datang ke sini ya bisa menanggap virtualnya dengan jagungan dengan ngaji Roso disini boleh saya enggak lari teman-teman umum boleh datang ya menarik tanggal 10 juga dalam berkuali ini saya satu pertanyaan terakhir dari temen malang yang saya sampaikan di awal tadi minta dikasih apa ya cerita singkat atau kemudian nilai-nilai yang bisa diambil dari kisah Ken Arok dan Ken Dedeh beliau itu fans beratnya Panjenengan sangat suka sekali dengan kisah itu Panjenengan terangkan kalau saya itu mengolah itu kan cuma dari para ratonnya Mas saya terlepas dari kebenaran sejarah ataupun tulisan itu yang jelas kadang-kadang ya nek ada yang kan yang mengatakan bahwa para ratonnya dikatakan karena ada yang tidak cocok gitu tapi saya terlepas dari itu karena saya mengatakan dari sisi pertunjukannya itu saya unik gitu loh Mas pertama saya tertarik itu-itu Ken Arokwi nek didalam wayang Purwo kan enggak umpah-umpah barata ramayana kok saya nyelonong di cerita secara ini saya akan sudah bilang di konten itu bahwa saya hanya ingin membuktikan bahwa tinggalan nenek moyang yang berucut wayang kulit Purwo itu hebat yang penting substansi ceritanya jadi dipakai cerita apapun dengan perangkat ini bisa lah saya buktikan dengan itu nyatanya Joko Tingkir ya bisa Ken Arok ya bisa lah ketika saya garap Ken Arok itu saya mestinya baca dulu sama substansinya dari para raton itu oh begini tapi nanti nek kur Soko tak tanya kayak jari-jari itu kan saya enggak anu oh gini terus saya ambil yang kira-kira penting terus saya ramu saya rangke supaya menjadi sebuah pertunjukan yang enak dibandang enak didengar gitu loh Mas dan penokoannya jelas gitu cuma itu kalau masalah substansi apa ya pesan moralnya ya pesan moral itu kan yang mengambil hikmah dari itu kan penontonnya sejauh mana cara mereka menyerap dari itu karena mungkin besok-besok lagi kalau saya disuruh ngelakon ke Ken Arok mungkin susunannya tidak seperti itu lagi dari kacamata yang apanya mungkin dari kacamata Oh penokonnya besok akan saya bikin kendedesnya tapi kayak gitu kadang muncul spontanitas pas ketika di panggung atau memang sudah dikrip dikonsep nanti akan bakal begini begini-begini jauh-jauh hari gitu untuk sebuah karya biasanya saya cengkorongannya mas premnya dulu oh iya iya garis besar iya garis besar sinopsisnya itu harus kecekel dulu karena kalau tidak berangkat dari itu nanti kan ngoyar enggak anu mas kalau ngandalkan improv ya bisa tapi nanti subtansinya maka itu kan enggak enggak kecekel makanya yang mending cengkorongannya dulu lah terus nanti dialog-dialognya itu yang pokok-pokok itu yang sangat penting itu yang sangat urgen besar misalnya harus bagaimana debat apa debat tentang apa Nekka sepuan tentang apa kalau ngomong tentang ilmu isa ini ke Nekkonik ini kutu ilmu apa kan gitu kalau pas misalnya bahas masalah lakon tentang kasampurnan ya mengema apapun yang terkaitannya dengan kasampurnan gitu terus disitu kan kemudian ada pelawak yang misalnya terkenal itu apa enggak malah menjadikan kemudian itu menjadi bias tema lakonnya itu menurut kibur bos seperti apa pelawak yang masuk dimana di di pertengahan pemintasan itu kan ada lawak kan ada pelawak yang di situ itu kan masuknya kan bukan ranah cerita mas biasanya kan di intermesio enggak efek berarti ya Enggak karena itu anunnya sendiri tidak mengurangi substansi tidak karena wayang itu kan semalam loh Mas itu kan ada dua kali jeda yang namanya limbuan dan goro-goro nah itu letaknya di situ yang limbuan dan goro-goro itu tidak ada hubungannya dengan cerita itu full full intermesio makanya ketika intermesio saya ya intermesio tapi nanti ketika kembali ke substansi cerita ya kita fokus di cerita gitu ya kalau era sekarang mungkin ya menjadi perhatian kita semualah iya iya nek saya cocok op apapun monggo tapi yang penting bagaimana kita semua berusaha mengagungkan wayang ini jadi supaya wayangnya itu yo masih mendapat tempat gitu loh nanti tidak terkalahkan oleh ano ya sama-sama bagusnya wayangnya ya bagus itu lah jangan dikandali di anu netok nanti wayangnya terus tidak terhentukan kasihan pertama kasihan wayangnya kedua kasihan budaya kita Daya Jawa juga kasihan penonton-penonton yang lain bahwa oh jubelannya wayangnya orangnya apa-apa nih nah gila-gila bilang begitu kan must payah kok belanya wayangnya orang menarik dan sebagainya wah kita kehilangan tadi bisa tercerabut dari budaya kita sendiri oke di purbuas moro saya mengucapkan terima kasih banyak tas penerimaan dan pencerahannya yang terpenting kita bersepakat untuk bersinergis membesarkan budaya di luhung peluhur kita nusantara dan mudah-mudahan nanti temen-temen di ngajiroso bisa senantiasa sinergis memadukan apa begitu kita tanggapan virtual bisa mengundang panjenengan segala macem demi supaya ajaran nusantara budaya kita ini tetap bisa tersampaikan secara menyeluruh begitu ya makasih banyak ya Rahayu Rahayu bergerak